hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi syadikom disini Oke buat teman-teman apa kabarnya sekaliannya semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di pertemuan kita kali ini kita akan membuat avatar animasi 3D dari foto kita ya jadi ini hasilnya nanti sangat keren ya sobat jadi kalian pasti penasaran ya oke simak video berikutnya check out hal pertama yang perlu kita siapkan yaitu kita siapkan foto yang ingin kita jadikan avatar ya jadi siapkan foto kalian disini saya menggunakan foto yang ini ya ini nanti kita jadikan avatar Oke selanjutnya silahkan buka browser kalian disini saya menggunakan Google Chrome ya oke Oke selanjutnya kita tunggu sampai brosernya tampil selanjutnya jika sudah tampil maka di bagian pencarian silahkan ketikan Leonardo AI kemudian silahkan enter kemudian pilih Leonardo AI yang paling atas ya selanjutnya kita klik Oke tampilannya seperti ini ya sobat selanjutnya di bagian ini di sudut kanan atas launch up kita klik ya di bagian launch up atau luncurkan aplikasi maka kita akan diarahkan menuju di dalam aplikasi ya tampilan aplikasi di dalam Leonardo AI Oke sobat ini dia tampilannya ya sobat bisa kita lihat ya di sini ada banyak gambar gambar-gambar avatar ya di sini juga menyediakan banyak fitur yang memiliki banyak fungsi ya namun di tutorial kita kali ini kita fokus pada pembuatan animasi avatar 3D ya yang kita buat dari foto kita sendiri selanjutnya di sebelah kiri di bawah user tools ada AI image generation kita klik di bagian AI image generation setelah diklik akan tampil seperti ini selanjutnya klik di bagian ini yang saya beri tanda panah lalu pilih 3D animation style nah selanjutnya kita akan menuju ke bagian foto kita ya yang akan kita buat menjadi animasi 3D di sini kita buat dulu untuk untuk menguraikan isi dari foto ya jadi di sini saya menggunakan notepad jadi silahkan deskripsikan foto yang kalian gunakan ya di sini kita tulis anak laki-laki ya lalu baju baju kaos hitam tangan jempol kanan dinaikkan memakai celana warna abu-abu dan sementara duduk ya jadi kalian jelaskan sedetail mungkin setelah kita deskripsikan kita copy lalu kita menuju browser di sini kita menuju tuliskan translate jadi kita gunakan translate untuk tulisan deskripsi kita tadi ya kita ubah Indonesia ke Inggris selanjutnya klik kanan di bagian Indonesia lalu kita paste setelah dipaste maka secara otomatis kita akan mentranslate ya di sini lalu kita copy tekan yang di sini ya lalu kita menuju ke bagian ini di sini kita paste hasil translatenya oke seperti ini selanjutnya kita pilih generat selanjutnya kita tunggu ya sampai prosesnya selesai dia akan menampilkan gambar yang kita inginkan sesuai dengan hasil deskripsi yang ada di foto kita oke sekarang sudah tampil ya di sini bisa kalian cocokkan yang mana gambar yang cocok dengan foto kalian jika ada yang kurang bisa diedit kembali ya di bagian tulisan deskripsinya lalu di translate kembali oke di sini kita bisa lihat ada yang kurang ya jadi kita detailkan sedetail detailnya ya selanjutnya silahkan translate kembali ya setelah didetailkan jadi caranya sama ya dengan yang pertama tadi lalu hasilnya kita ini kita pastekan kembali di bagian sini lalu pilih generate selanjutnya tunggu kembali hasilnya yang sudah kita detailkan selanjutnya selamat menikmati oke hasilnya seperti ini ya jadi kalian bisa pilih salah satunya oke dia yang memakai kaos warna hitam ya jadi kita pilih yang pakai baju kaos warna hitam tapi di sini ada yang kurang ya jadi kita ulangi kembali dengan cara yang sama ya di sini pakai baju kaos warna hitam jadi lakukan langkah seperti yang sebelumnya kita copy lalu kita pastekan jadi ulangi sampai hasilnya cocok ya sesuai dengan yang kita inginkan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selanjutnya kita klik pada bagian foto yang kita anggap cocok yang ini misalnya ini sudah cocok dan pas sesuai dengan yang kita inginkan jadi ini sudah ada 80% mirip yang ini lalu kita klik yang bagian ini untuk download selanjutnya tentukan penyimpanan kalian lalu pilih save selanjutnya jika masih ada foto yang mirip yang kalian menurut mirip dengan yang gambar asli dari foto kalian kalian bisa download juga jadi nanti bisa kalian edit di komputer kalian nah ini ya kita download ini juga ya ini juga mirip ya sobat ini nanti kita bisa cut bagian kakinya kita hilangkan jadi dia bisa mirip oke cara downloadnya sama ya dengan tadi kalau kita save oke oke sobat seperti itu ya caranya untuk membuat avatar animasi 3D menggunakan foto kita sendiri ya oke sampai disini tutorial kita ya kali ini ya sobat semoga video ini bermanfaat sedikit banyaknya ya sobat dan bagi kalian yang sudah bergabung mohon bantuannya untuk like dan subscribe dan bagi kalian yang terus mendukung channel ini terima kasih banyak dan semoga rezekinya lancar terus ya oke akhir kata saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax